Adalah Mario Stelvan Ambarita, yang nekat bersembunyi di ruang roda pesawat Garuda dalam penerbangan dari Pekanbaru menuju Jakarta, Selatan Malam. Mario menyusup per ruang roda saat pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA-177 akan lepas landas dari Bandar Udara Sultan Sarif Qasin II, Pekanbaru. Rupanya selawak penerbangan, tak ada yang mengetahui keberadaan Mario. Pemuda berumur 21 tahun ini juga dapat bertahan di ruang sempit dengan oksigen minim, apalagi pesawat Garuda terbang di ketinggian lebih dari 30 ribu kaki. Setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, barulah Mario keluar dari ruang roda dengan kondisi lemah. Betul-betul darat bandara yang menemukan Mario, langsung membawanya ke klinik kesehatan. Setelah diinterrogasi polisi, ternyata aksi nekat Mario lantaran ingin bertemu Presiden Joko Widodo. Perasaan ditemukan kan, omas, kesehatan-kesehatan, akhirnya ditolong dengan kesehatan yang tak salah di terminal 2 itu. Diinterrogasi, bahwa yang tersambutkan ingin bertemu Jokowi. Setelah diperiksa intensif ke sekitar sepanjara Soekarno-Hatta, Mario akan diserangkan ke polisi yang akan baru guna penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.